Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua kondisinya sehat selalu ya. Amin. Kemarin sudah diumumkan ada 18 nama wasit hasil seleksi PSSI bekerjasama dengan wasit Jepang. Wah, ini gimana nih wasit-wasit ini? Sebenarnya gini, kalau kita melihat ya bahwa kenapa kok harus dipakai dari Jepang gitu ya. Tentu ini kan bukti keselurusan dari kepengurusan PSSI bahwa mereka akan merubah dari mulai hulu sampai hilir. Mengenai persepak bola nasional. Dan salah satunya tentu adalah kita punya problem yang dari dulu belum terselesaikan adalah persoalan wasit. Nah, wasit-wasit di kita ini juga kan boleh dibilang mereka menjadi aktor utama yang akan membuat apakah pertandingan itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Itu kan yang apa akhirnya wasit ini dipilih untuk segera dibenahi. Itu kan salah satunya ya. Kemudian wasit ini juga boleh dibilang sebagai subjek dari mafia bola katakanlah. Karena sangat mudah untuk bisa mafia masuk melalui jalur wasit katakanlah seperti itu. Akhirnya kemudian pengurus bekerjasama dengan Jepang untuk meminta bantuan memberikan pelatihan-pelatihan dan seleksi terhadap wasit-wasit yang berlagak di divisi 321 gitu loh. Dan kemudian ada sekitar kalau nggak salah 60 wasit yang terjaring untuk melakukan proses seleksi tersebut ya. Nah, setelah dilakukan berbagai assessment ya, assessment wasit itu kan banyak ya. Salah satunya pemampuan fisik, intelijensia, psikologi, itu juga kan masuk ke dalam bagian dari proses assessment. Nah, dari proses itu muncul nama sekitar 18 wasit. Dan ini tentu sangat mengejutkan ya. Sangat mengejutkan sekali bahwa sepak bola Indonesia yang begitu gemerlap, ada Liga 3, 2, 1 yang jumlah pertandingannya banyak, jumlah wasit yang diundang juga sebetulnya angka 60 juga saya anggap masih terlalu kecil. Mengingat bahwa Indonesia sangat luas gitu loh bro. Nah, dari 60 aja, ternyata yang bisa proses sampai lolos itu cuma 18 wasit. Dan banyak juga yang tidak lolos adalah wasit-wasit yang selama ini berada di Liga 1 gitu loh. Nah, ini kan jadi semacam kekhawatiran juga dan ini harus dari komisi wasit. Berbenah melihat hal ini, apa yang salah dengan pembinaan wasit-wasit yang jumlahnya banyak tapi yang qualified cuma sedikit gitu loh. Nah, itu yang sebetulnya menjadi concern dari pengurus pesasi sekarang. Ditambah lagi, kemarin Kapolri yang mengumumkan bahwa ada indikasi kecurangan sepak bola melalui perangkat pertandingan. Siapa lagi ini perangkat pertandingan kalau bukan wasit? Banyak ya perangkat pertandingan, bisa wasit, bisa inspektor pertandingan dan segala macam. Nah, kalau kita bicara mengenai Satgas pemberantasan mafia bola, sebetulnya kan ini Satgas ini pernah ada dulu gitu loh. Cuma ya itu dia, naik turun-naik turun tergantung angin yang berhembus nih. Kalau angin yang berhembus, katakanlah gini ya, angin yang berhembus, wah ini sudah mulai keterlaluan nih. Ini harus segera dibentuk nih, dimunculkan lagi gitu loh. Tapi kalau sudah adem, itu hilang lagi gitu loh. Nah, apakah Satgas pemberantasan mafia bola ini akan berlaku sama seperti Satgas-Satgas yang dulu? Atau ini akan berlaku permanen gitu loh? Nah, kita harapkan sekali bahwa ada banyak pemberantasan dari sisi kepengurusan PSSI. Mulai dari sisi wasit, mulai dari liga regulatornya, kemudian mulai dari ya tadi, perangkat pertandingan dan mafia Satgasnya, Satgas mafia bola. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Dan tidak katakanlah hangat-hangatai ayam gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan ini sebetulnya kan sebuah langkah yang bagus ya, mengingat kompetisi akan segera dimulai. Artinya pembenahan itu dimulai dari sejak sebelum kompetisi bergulir. Itu adalah sebuah strategi yang sangat bagus saya pikir. Untuk mempersiapkan sebuah kompetisi yang baik, kita harus benahi dulu nih, perangkat-perangkat pertandingan katakanlah. Mulai dari wasit, kemudian pembenahan dari sisi stadion, kemudian bagaimana saya juga melihat bahwa ada upaya untuk katakanlah men-sinergikan antara para fans sepak bola. Tifosi-tifosinya. Misalkan tifosi bonek ketemu dengan tifosi dari Persija yang dulu, sepertinya kontra banget. Ternyata kan masih bisa di ini ya, masih bisa diberikan jalur komunikasi yang baik. Dan ini juga sebagai langkah yang bagus sebelum kompetisi itu dimulai. Oke, artinya semua perangkat, semua segala hal yang berhubungan dengan sepak bola harus dibenahi. Oke, ini pasti dengan ada pembenahan wasit ini akan membuat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Itu ada harapan sebenarnya ke arah sana. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa PSSI tidak menyelenggarakan kursus wasit terbuka? Jangan pakai biaya, digratiskan oleh PSSI. Kan katakanlah kemarin disebutkan bahwa akan ada seleksi pemain timnas U17 di sembilan kota. Kenapa enggak di sembilan kota tersebut dibikin training atau pelatihan wasit ya? Jadi banyak nih anak-anak muda nih yang masih muda gitu ya, mencoba menjadi wasit. Sehingga kita mempunyai wasit yang bagus di kemudian hari belasan tahun ke depan gitu ya. Karena sudah dikasih training dari sekarang. Kenapa enggak gratis aja kalau bayar mungkin banyak yang enggak mampu lah ya. Bukan enggak mampu, maksudnya masih mikir-mikir, wah kalau bayar segini gimana gitu. Kalau digratiskan pasti akan lebih banyak kan. Itu laganya juga laga di Liga 1-2-3 kan banyak. Ya gini ya, itu kan sebuah langkah katakanlah ya. Kalau memang dibutuhkan sekali, ada yang namanya pembendahan total di Komisi Perwasitan gitu loh. Kemudian mungkin dari Komisi Perwasitan juga akan melihat kebutuhan Liga itu sebetulnya seberapa sih gitu loh. Kalau memang kebutuhan Liga dirasa masih kurang, tentu apapun caranya untuk bisa menjaring wasit, katakanlah untuk dilakukan pelatihan, itu boleh aja dilakukan cara seperti itu. Walaupun kita tahu dari Komisi Perwasitan kan memang sudah ada semacam sertifikasi-sertifikasi untuk grade masing-masing wasit. Lisensi C, D, C, B, A, itu kan semacam sertifikasi ya, yang diberikan oleh Komisi Perwasitan. Apakah wasit ini layak untuk memimpin pertandingan di Liga mana gitu loh. Ya itu enggak apa-apa dilakukan seperti itu. Asalkan semua dilakukan dengan baik dan tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan dari sepak bola sendiri gitu loh. Ya, maksud saya gini, dengan menyelenggarakan banyak wasit-wasit baru gitu, training untuk menyaring wasit-wasit baru, artinya kan akan mendorong wasit-wasit yang sekarang nih yang tadi disebut 18 ini yang paling topnya lah di Indonesia, ini juga terdorong untuk mendapatkan sertifikasi yang lebih tinggi lagi. Misalnya dari sertifikasi FIFA, sehingga tidak hanya menjadi wasit Liga 1, tapi juga bisa menjadi wasit di Liga Champion Asia misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan banyaknya wasit yang dilatihkan, artinya persaingan makin besar. Dengan makin besar, maka akan mendorong semua menjadi lebih baik gitu. Ya, itu kan sebuah langkah yang betul sebetulnya. Walaupun kita tahu, kita juga punya wasit-wasit yang berlisensi FIFA ya, tapi kan pada saat ajang resmi di katakanlah Tawasan Asia, kok wasit-wasit Indonesia itu tidak pernah kelihatan gitu loh. Apalagi nanti katakanlah untuk Piala Dunia, ya sepertinya sangat jauh ya. Nah, karena itu makanya kualitas wasit itu juga kan perlu dibenahi. Langkah yang dipakai, memakai, bekerjasama dengan wasit dari Jepang, itu kan sebuah cara yang sangat bagus ya, untuk bisa katakanlah menyeleti. Dan terbuktikan bahwa dari 60 hanya 18 yang bisa lolos. Artinya, selama ini Liga Indonesia itu banyak dipimpin oleh pelatih-pelatih yang tidak qualified. Wasit ya. Iya, wasit-wasit yang tidak qualified gitu. Mengerikan ya kalau seperti itu. Mengerikan. Jadinya seolah-olah wajar ya, kalau selama ini pertandingan-pertandingan di Liga 1 ini dianggap sebagai Liga Dagelan itu, ya karena memang banyak wasit-wasitnya yang memang belum qualified. Dan sekarang baru dibenahin. Iya. Apalagi saya dengar juga akan diberlakukan teknologi FAR. Ini kan sangat membantu sebetulnya. Nah, tentu teknologi FAR juga bisa berjalan apabila didukung oleh SDM-nya. Butuh juga kita bagaimana transfer knowledge dari negara-negara yang sudah menerapkan FAR ke Indonesia. Indonesia juga perlu melatih. Kan ada yang namanya wasit-wasit FAR. Nah, wasit-wasit ini sendiri berbeda dengan wasit yang di lapangan. Dan tapi, secara mindset, mereka punya mindset-mindset sepak bola, pengetahuan-pengetahuan sepak bola. Walaupun mereka mungkin lebih pada teknologi dalam hal ini. Nah, itu juga kan jadi persoalan bahwa banyak sebetulnya yang harus dibenahi FAR sendiri kan tidak ujuk-ujuk ya, bisa langsung diterapkan. Kalau nggak ada SDM-nya, harus ada SDM-nya yang bisa mengoperasi. Ya, kita pernah lihat juga ada sebuah laga di mana wasit tidak mau lihat FAR. Kan ada kejadian kayak gitu ya, bukan di Indonesia. Ya, ya. Ya, karena Indonesia belum ada FAR-nya. Tapi kan artinya gini, secanggih-canggihnya wasit, kalau dia juga masih belum ingin menggunakan FAR atau melihat sebuah kejadian dari FAR, ya juga nggak ada gunanya FAR itu. Artinya, 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 maksud saya begini, artinya wasitnya juga harus paham bahwa FAR ini untuk adil, gitu. Untuk bersikap adil, ya. Betul, ya kan justru hadirnya FAR adalah untuk itu, supaya jalannya pertandingan bisa berjalan fair. Jadi, kalau misalkan wasit sudah ada teknologi FAR, tapi dia terus menolak kehadiran FAR, ya. Artinya, ini wasit ada apa salah, nih, gitu loh. Kasih bantuan kok tidak dipakai. Itu kan bodoh, saya pikir. Ya, ya, ya. Oke, Sobat Pola, itulah obrolan kita mengenai wasit Indonesia. Menurut Sobat sendiri, apalagi sih yang harus dilakukan untuk membuat wasit Indonesia berkembang dan bisa menjadi pengadil yang baik? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang kedatang. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro. Bye. Bye. Terima kasih.